Pertama, perampilan lembaga negara Pertama, perampilan lembaga negara Untuk bekerja semaksimal mungkin Yang kedua adalah efisiensi dan efektivitas dalam anggaran Sehingga anggaran yang tadinya digunakan Pertama lembaga negara tersebut dapat dialokasikan Kepada kesejahteraan masyarakat Kemudian yang ketiga adalah untuk mencegah terjadinya Tumpang tinggi ataupun overlapping Dari setiap lembaga-lembaga negara yang ada Nah setuju banget tuh, karena sesuai banget Seperti apa yang dikumpulkan oleh Profus Real terkait Konsep dasar lembaga negara Yakni melaksanakan tujuan fungsi yang keundangannya Diberikan oleh negara Melalui dengan Undang, Perpres atau Kepres Dan Kotaan Pemerintah dengan tidak Mengintervensi Kewenangan lembaga negara lain Maka daripada itu, saya berpendapat Bahwa perlu adanya evaluasi Terkait lembaga negara tersebut Melalui empat poin, yang pertama adalah Efektivitas, efisiensi Memperhatikan Alokasi anggaran negara, yang ketiga adalah Mencegah terjadinya tumpang tinggi Tumpang tinggi kewenangan Nah, benar sekali tuh Banyaknya lembaga-lembaga negara yang sebenarnya tidak efisien Ataupun efektif Contohnya, ada yang namanya Komisi Keamanan Hayati dan Produk Rekayasa Genetika Yang sebenarnya telah diambil oleh Bandar Pemeriksa Obat dan Makanan Diatur juga di dalam peraturan POM tahun 2014 Nah, ini anggarannya menghabiskan Rp589 miliar Wah itu kan bukan rana yang sedikit Pemerintah sepertinya Kalau kayak gitu lebih-lebih ke pemberosan anggaran kan Seharusnya pemerintah daripada Rp59 Untuk lembaga yang tugasnya dijamin Kenapa pemerintah tidak mengawasikan dana tersebut Untuk pendidikan, kesehatan, pembangunan Nah, ketika Pembangunan ini kan pasti akan berujung Tentang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan jalan ini kan Akan berujung kepada pelayanan masyarakat Dan dimana untuk pendidikan diatur Dalam oleh konstitusi kita Pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 Yang mengatakan bahwa Setiap organegara wajib mengikuti pendidikan dasar Dimana biaya tersebut dibayai oleh pemerintah Mereka untuk kesehatan Kesehatan itu kan merupakan hak asasi manusia kan Nah, pemerintah Tugasnya diberikan oleh konstitusi kita Melalui pasal 28i ayat 4 Yang mengatakan bahwa Pemenuh perlindungan Pemajuan, penegakan, dan pembangunan Hak asasi manusia adalah tugas negara Adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah Nah, mahadari itu Adanya peramean lembaga negara Bukan ditujukan untuk melakukan Kelemahan terhadap setiap lembaga negara Tapi justru untuk melakukan optimalisasi Pada setiap lembaga negara Kemudian melakukan efisiensi Dan efektivitas anggaran Sebagai yang diamanan konstitusi pasal 31 Dan juga 28i ayat 4 Serta juga adanya Untuk mencegah terjadi overlapping Dari setiap lembaga-lembaga negara Dari setiap lembaga negara Dari setiap lembaga negara